Oke teman-teman, sekarang kita berada di Kepun Pintai Kita akan melihat nih Koleksi Pak Mang Bonsai Art Siapa sih namanya, Bli? Pak Mang Bonsai Art Nama aslinya siapa? Komang Sudarmu Komang Sudarmu, ini dia pemiliknya Aduh dulu Dah Review sedikit nih Umurnya berapa nih, Bli? Umur kira-kira Nah, hampir 3 tahun Proses keletaan karangnya itu gimana? Sintetis Ini keletaan karang, untuk karangnya nih Teruat dari semen Semenan sebenarnya Bukan karang asli Semennya diapain nih? Semen Semen dicampur Pakai mil dikit Lalu Dicampur, biar kayak adonan Baru dipasang Oh, dimasukin Oh, dimasukin Baru diwarnai Ya Sudah kering Berproses Tidak ada bahan lain selain mil Ini di tumpuk-tumpuk aja tuh Oh, ditempel Ini kayak asli dia ya Menyerupain lah Soalnya kalau diuangkan Bapak Apa tuh? Lelang Kalau ini mungkin Mungkin Kitar seribu Seribu Tidak ada gini Mau di lelang atau gimana Kumpung lagi rame Atau belum siap untuk dilepas Kalau seribu, net bisa Oh, benar ya Mungkin nanti Lanjut Kalau bisa, biar rame Ini yang menarik nih Gimana nih konsep Konsep awal Ini sebenarnya Dari Kekurangan kelapanya dulu Kelapanya banyak kekurangan dulu Sebelum ada potnya Ini Akarnya cuma Sebelah sini aja Depan aja Belakangnya gak ada akar Makanya dia kasih konsep Untuk sudut penangnya Dari arah depan saja Tuh, dari sini ya Oh, depan saja Ini untuk menutupi kekurangannya Oh, gini Oh, kok Lalu, bentuknya konsepnya segini Oke, hari itu Bawahnya apa? Ini sebenarnya terakotanya nih Seperti gerabah Gerabah ya? Kalau dimontif Sama Pakai lip Ini proses pengerjaan ini berapa lama? Ini start Tiga hari ini Tiga hari ya Kalau misalnya mau order yang gini Bisa gak? Kalau bikin yang gini lagi gitu Apa Limited ini Sebenarnya limited ini Yang sisanya ininya saya sisa dapetin Oh gitu ya Kayak mirabahnya yang pas Keren Konsep saya Rumah Wallet ya Untuk bonsai umurnya apa nih? Bonsai Dua tahunan Dua tahunan ya Dua tahunan ya Dua pecah daun Dua pecah daun Dijual Kasian ya Halo Halo cocok bisa Oh gitu Halo cocok bisa Teman Kalau di koleksi juga bagus ya Iya Kalau pakai interior di ruangan Sangat bagus Nah kalau untuk ini proses pengerjaan ini Tiga hari kan Untuk biayanya kurang lebih Kuatnya ini berapa nih Habisnya Sampai ya Kalau kuatnya aja Sampai 5 ratus Tidak Ini belinya jadi Oh udah jadi Berarti isi Kawat ya Ya kerengkai kawat dulu Di bor Tapi gak temus Dibor Terus pesan kawat jaring Ini berapa uang sih Empat Empat Ini lagi Satu dua tiga Disenal lagi Terus yang ini Ini unik juga nih Ada akar yang Turun ini Gimana tuh caranya Lu biar Tetap hidup Dan panjang gitu Apa di impus Ya impus Pakai Nedi air Lalu Lekuk-lekuk ya Iya Lurus Oh pakai Gini ya Semuanya barangnya Mewah-mewah nih Jadi konsepnya Apa nih Ini kan lebih Lihai Di rumah Buat sejati Ini Ini kayaknya Semi-cascade Semi-cascade Namanya nih Kalau di Kambium ya Di kelapa Apa ya Apa ya Kita bikin Nama Ini ganteng ya Untuk media Sampai mana nih Kambium ya Nyambung sampai sini Oh sampai sini Nyambung sampai sini Oh tidak Sini aja Tidak lumayan banyak Ada media Berarti akarnya ini Panjang Panjang Kambium sampai sini Ini bawahnya Ini nyambung nih Terus proses pengerjaan Biar Lobang sampai sini Ini gimana Pakai kerangka besi dulu Kerangka besi Dilobangin Baru tempel-tempel Di luar gitu Tapi Dibikin setengah dulu Langsung Langsung ya Langsung tempel dari luar Mungkin Di bawahnya Dicor dulu Ini Dicor bawah Ini baru Ke atas Mantap Mantap Mana lagi Kita lihat Kita lihat Si limang Yang lain Kelapanya Sudah agak panjang Sudah 3 tahunan 3 tahun Jadi konsepnya hampir sama Tapi ini potnya Semirelit Bahan dasarnya Dari gerabah Gerabah Pecah Gerabah Pecah Bahkan limbah Terlimbah Terlimbah Bukan jadi rupiah Jadi pengerjaan juga sama ya Bahannya gitu ya Mil, campur semen Diliuk-diliukkan Tersama Tapi kalau ini Gak ada kerangkanya Gak isi kawan gak? Gak ada Gak ada Paham dasar gerabah ya Gerabah Tapi kuat jadinya Sebelum di Di modif Ini dilapisin Semuanya Aduh Terima kasih Dan sebagi Semoga bermanfaat Buat teman-teman Salam setuah Salam setuah Terima kasih Selamat menikmati